Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Jumpa lagi dengan ku Gunawan Sejati di kebun pisang teman-teman Di kesempatan video ini Saya akan kasih tunjuk kepada teman-teman Hasil daripada tanaman saya yaitu jaad Jaad ya Jaad itu cipir kalau kata orang Jawa Itu sekarang akan saya panen Artinya sudah berbuah dan sudah layak panen Dan ini jaad ini saya tanam di kebun pisang Jadi bisa dibilang ini tumpang sari Nah jadi buat teman-teman yang kebetulan mungkin punya kebun pisang seperti saya Tidak ada salahnya tanamlah jaad Bukan jaad, jaad ini mah Cipir Mungkin bahasa di daerah lain di Indonesia Timur Barangkali Manado, Papua, NTB, NTT Saya tidak tahu namanya Tapi di Jawa Barat Khususnya itu dikenal dengan jaad Atau cipir Seperti apa? Jaad atau kecipir ini Seperti itu tuh Bismillahirrahmanirrahim Ini satu Kemudian Aduh-aduh Ini satu Nah Baik teman-teman Ini di tangan saya ini ada dua buah Dua biji buah jaad Atau dua biji buah kecipir Namun tahukah teman-teman Bahwa Jaad itu ada dua jenis Ya Yang saya tahu Ada dua jenis Yang pertama jenis ini Nah Ini apanya Seperti tajam-tajam bilahnya ya Nah Seperti ini Ini masih muda Masih muda Dan paling enak ini dicuel dengan sambal suuk Nah Yang satu lagi jenisnya seperti ini Ini beda ini Beda jenisnya Kalau ini cenderung gundul Ya Kalau ini cenderung gondrong Jadi si gundul Yang ini Ini si gondrong Ini Pasti adalah diantara Anda yang tahu perbedaan ini Atau dua jenis ini Nah Jadi berapa banyak Pohon jaad yang saya tanam Tidak banyak Karena apa? Karena bibitnya tidak ada Pada saat itu Sebagian kan Kekeringan Ya Karena Kemarau kemarin itu Hampir delapan bulan teman-teman Kekeringan Ya Lampung Tengah ini khususnya Jadi Bibinihan itu sangat susah Namun saya tetap punya Ya kan Punya saku dua Kalau saya mah Punya percadangan Sekitar Sekitar Ya ada Sepuluh sampai Dua puluh batang lah Yang saya tanam Sebelum kita panen Saya akan tunjukkan Tuh Ini Ya Saya dilihat Coba Ini Memang Buahnya nyumput Teman-teman Ini kan sudah Hampir tiap hari Dipanen sih Nih Kemudian ini Nih Jadi di salah-salah Antara Pisang dengan pisang Kesana tuh Ya Di Deret kesana tuh Karena juga Ini Nah Tuh ke atas Bisa dilihat Kelihatan gak buahnya Kelihatan ya Tuh Tinggi-tinggi Teman-teman Yang ini Saya biarkan Ini Satu 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 batang ini Untuk bibit Tuh Buahnya Nah Gak banyak ini Ya cuman segitu Yang Sana ada juga sih Tapi gak banyak Yang sebelah sini Sebagian emang pada mati Karena kemarau itu Tadi kan Ini Jadi di salah-salahnya Aja Sel bagian itu Apa Seluruh-seluruhnya itu Merambat ke situ Tuh Ke Daun pisang Ya Nah 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 Sementara ini Adalah Pisang hitam Si hitam manis ini Ya kan Tapi kita tidak bahas itu Dan tahukah anda Apa ini namanya Nah Apakah ini Coba perhatikan Ya Kelihatan kan Ini Coba kira-kira apa Ada yang tahu Ya Kalau anda menjawab Koro pedang Berarti jawaban anda Betul sekali Nah Dan ini alatnya Teman-teman Yang belum tahu Alat untuk mengambil Daripada Cipir Atau jaat Namanya ijan Oke Nah Baiklah teman-teman Seperti apa Buah jaat atau cipir Yang akan saya panen Baiklah Saya mulai Baiklah Sekarang saya akan Mulai memanen Tapi bohong ya Saya sudah panen Tuh Tuh Nih Sudah Ya Inilah hasilnya Teman-teman Panen Ya Tong siri Aduh Manen Ya Inilah hasilnya Yang Saya tanam Di sela-sela Pohon pisang Oke teman Itu tadi Panen Yang saya sudah lakukan Tapi bohong Ya Manjatnya bohong Udah panennya tadi Pagi-pagi Itu kameramen yang ngambil Pagi-pagi Tahu-tahu Pih katanya ini Panen jahat Eh Arimane Tetek Di syuting Yaudah katanya Syuting lagi aja Nanti sore Oke Sekian dan demikian Tanamlah Jahat Tanam Cipir Ya Ujolali Tanam Cipir Jahat Di kebun Pisang Anda Sukses Hasilnya Bisa dilihat Lihat lagi nih Tuh Lumayan untuk buka Ini penutupan Oke Sekian saja Video kali ini Assalamualaikum Eh Oke Teman-teman Sekian saja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh